Namun saya ingin bacakan sebuah hadis yang penting, hadis ini ya dari Sunan Abu Daud, Datar Meji, dan derajatnya Hasan ya. Rasulullah, Apabila seseorang keluar dari rumahnya, Dan dia berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah, Aku bertawakal kepada Allah, Tiada daya, tiada upaya, kekuatan, kecuali dari Allah, Maka dikatakan kepadanya, seketika itu, Hudita wa kufita wa wukita, Engkau telah dapat petunjuk, telah diberi perlindungan, Dan kau dicukupi dan kau dipelihara. Maka setan lahu setan, Wa yakul lahu setan, Akhad, Jadi setan itu berkata, Menjauh darinya, Dan berkata kepada setan lainnya, Kaipalaka biro julid, Kodhudiya wa kufiya wa wukiya. Bagaimana engkau bisa menyecapkan orang yang telah diberi hidayah, Kecukupan dan telah diberi haram. Jadi, Kalau kita keluar dari rumah, Lalu kita membaca doa, Bismillah, Dengan yakin ya, Karena salah satu syaratnya adalah yakin. Banyak orang keluar rumah tidak berdoa. Ada orang yang keluar rumah doa, Tapi kurang pakai hati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga yang keluar dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Hatinya yakin. Allah sedang mendengarkan doanya. Dengan menyebut namamu ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya bertawakal kepadamu, Tiada daya, Tiada kekuatan apapun, Kecuali darimu, Dari Allah. Maka, Perkataan doa yang disampaikan dengan benar dan yakin, Allah maha mendengar, Dikatakan kepadanya, Ditunjukin, Hudina wa kufita. Ini agak susah, Kalau pakai mikrofon begini, Kalau ini begini. Hudita wa kufita wa wukita. Ditunjukin, Dicukupi, Dilindungi. Lihat ya, Hadirin. Dari kejadian ini, Tawakal itu setidaknya ada pada dua hal. Satu, Apa yang kita inginkan. Dan yang kedua, Apa yang kita cemaskan. Jadi kalau kita menginginkan apapun, Kita harus tawakal. Kenapa? Karena yang kita inginkan, Pasti adalah sesuatu yang ada dalam kekuasaan Allah. Pasti milik Allah. Ingin apapun, Pasti milik Allah. Selain milik Allah, Juga yang kita inginkan, Apapun bentuknya, Pasti ada dalam kekuasaan Allah. Satu, Milik Allah. Dua, Dalam kekuasaan Allah. Dan yang ketiga, Apapun yang kita inginkan, Hanya baru sampai kepada kita, Dengan izin Allah. Tambahan, Yang kita inginkan, Belum tentu yang terbaik. Yang paling tahu yang terbaik untuk kita adalah, Allah. Makanya, Yang kita inginkan itu, Harus dipasrahkan ke Allah. Dan Allah suka. Inna allaha yuhibbul mutawakilin. Atolah. Banyak. Surat Ali Imran, Ayat, Allah. 169 ya. Tolong dilihat, hadirin. Biasanya ada yang bantu di sini, Jadi lebih mudah. Itulah kurang tawakal namanya. Tawakal kepada kiri kanan. Jadi, Fawiman, Wahmatimin Allah, Lintalah, Nanti lanjutannya di ujungnya adalah, Sesungguhnya Allah mencintai orang yang tawakal. Jadi, Dalam surat, Atolah ayat 3, Wa mayyatawakal ala Allah, Bahwa, Barang siapa yang tawakal kepada Allah, Maka Allah cukupi keperluannya. Keperluan itu apa saja? Bukan hanya perlu uang. Kita perlu tenang, Allah yang punya. Kita perlu ilmu, Allah yang punya. Kita perlu petunjuk, Allah yang puasa menunjukin. Pokoknya, Apapun yang kita perlukan, Yang bisa mencukupi dengan baik adalah Allah. Karena yang kita perlukan itu, Keperluan kita ini, Ada dalam pengetahuan Allah seluruhnya. Bahkan kita sendiri pun, Kurang tahu sih, Yang kita keperlukan ini seutuhnya. Ya kan? Halo? Coba sebutkan keperluan menumbuhkan rambut, Apa aja? Zat kawat, Zat aram, Gak tahu apa-apa. Buktinya rambutan kita ini. Kita perlu tenang, Kita perlu tidur, Kita perlu makan, Semua keperluan kita, Diketahui Allah. Coba, Kenapa Allah tahu keperluan kita? Jawab hadirin. Karena, Allah yang menciptakan kita, Allah yang mendesain, Allah yang paling tahu, Apa yang kita perlukan, Kita tahu di kita saja. Makanya jangan, Sotoi. Jangan sotoi. Kenapa dong, Kalau Allah sudah tahu keperluan kita, Gak dicukupin aja, Dicukupi sebagian besar itu. Tanpa kita tawakal, Tanpa kita doa, Tanpa kita ibadah, Dicukupi. Tinggal beberapa hal aja, Supaya kita jadi akrab dengan Allah. Supaya kita dicintai Allah, Makanya kita perlu tawakal. Tenang aja hadirin, Allah tahu semua keadaan kita, Masalah kita, Keinginan kita, Kesulitan kita, Kekurangan kita, Tidak ada, Yang tidak diketahui, Oleh Allah yang mahat Allah. Kita doa, Bukan memberitahu Allah, Sebelum terucap menurut kita, Allah sudah tahu, Apa yang mau kita ucapkan. Lu buat apa berdoa? Doa itu disuruh oleh Allah, Ad-do'a wal ibadah. Doa itu ibadah. Makin banyak doa, Banyak ibadah. Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Bersama Salih Sapa TV Bersama Salih Sapa TV Bersama Salih Sapa TV